Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan saya akan menyampaikan tentang Sekolah COVID-20 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kita tahu bahwa teknologi informasi khususnya multimedia saat ini bergembang sangat pesat dan digunakan dalam berbagai bidang termasuk dalam dakwah Untuk dakwah media yang sering digunakan adalah media elektronik, media cetak, dan media sosial Untuk media sosial, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Via Social pada tahun 2019 ada sebanyak 150 juta atau 57% dari 264 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial Ini adalah jumlah yang besar sekali Dan di antara pengguna tadi, 99 juta atau sekitar 66% adalah pemuda atau remaja Rata-rata penggunaan per hari mereka adalah sekitar 3 jam 26 menit Masih berdasarkan survei oleh Via Social bahwa media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube sebanyak 88% diikuti oleh WhatsApp 83%, Facebook 81%, Instagram 80%, dan media-media sosial lainnya Kembali kepada penggunaan media sosial untuk dakwah Sekarang ini, media sosial digunakan untuk dakwah yang berupa penyebaran informasi kegiatan atau konten dakwah yang berwujud baik itu teks, gambar, maupun video Nah, sayangnya kalau kita cermati lebih dalam lagi Terdapat permasalahan bahwa minimnya keterampilan pelaku dakwah Baik oleh takmir, pemuda atau remaja masjid, komunitas dakwah, atau para ustadz dalam membuat gambar, poster, dan video dakwah Maka, kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mencoba memberikan solusi berupa sekolah COVID-20 Apa itu sekolah COVID-20? Sekolah COVID-20 adalah sekolah kreatif dalam pengembangan keterampilan multimedia kreatif untuk dakwah Kami akan fokus pada poster infografis dan video blog Sekolah COVID disengarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Forum Remaja Masjid Al-Hidayah atau Forum Mada Sorolaten Sitokarto dan Refresh, Komunitas Dakwah untuk Pemuda atau Remaja di Jogja Barat Pelaksanaan dari sekolah COVID-20 kami bagi menjadi dua fase besar yang pertama berupa short course dan yang kedua adalah lomba poster dan video Short course dilaksanakan secara online melalui myclass.umy.ac.id di mana di melalui situs tersebut peserta dapat mengakses materi video dan penugasan secara terstruktur Kami juga akan melakukan pre- dan post-test melalui online tadi Short course ini akan kita senggarakan pada tanggal 19 hingga 25 April 2020 selama 24 jam sehingga peserta bisa fleksibel untuk bisa mengakses materi mengerjakan tugas, mengupload tugasnya melalui e-learning tersebut Bagian yang kedua adalah lomba poster dan video Pada bagian ini, peserta diminta untuk menyusun poster dan video dakwah berdasarkan ilmu dan materi yang telah diperoleh pada short course Poster dan video dakwah perlu di-upload pada media yang akan ditentukan Lomba dan poster video ini dilaksanakan pada 26 April hingga 2 Mei 2020 Teknis detail tentang lomba poster dan video akan disampaikan kepada para peserta kemudian Fasilitas yang bisa diberikan kepada peserta adalah Yang pertama berupa paket data Per peserta 50 ribu yang akan dibagikan melalui akun GOPE atau OVO Ini untuk memudahkan peserta bisa belajar secara online Dan mengupload hasil karya Baik poster maupun video Kemudian kami juga sediakan sertifikat soft copy Yang bisa di-download secara langsung ketika peserta menyelesaikan perkuliahan Dan tentunya pada bagian lomba Kami menyediakan hadiah lomba dengan total 3 juta rupiah Demikian salam kreatif untuk dakwah dari kami Selamat Riyadi dari program studi teknik teknologi informasi Dan Erawan Sudiwijaya dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh